Untuk mengkonfigurasi analog telepon adapter SPA3000 dapat dilakukan menggunakan web browser Kebetulan IP address yang digunakan oleh SPA3000 yang ada di saya adalah Dynamic Yang diberleh dari DHCP server IP address tersebut adalah 192.168.087 Oke, kita sudah masuk ke SPA3000 Proses konfigurasinya dapat dilakukan dengan mengklik menu admin Oke, tolong perhatikan menu yang ada di atas sekarang bertambah Dari sebelumnya sekitar 5 menjadi lebih banyak sekarang Untuk lebih baik lagi konfigurasinya mungkin ada baiknya kita klik advance SPA3000 menurut mempunyai dua sambungan telepon dan sebuah LAN Proses konfigurasi LAN dapat dilakukan dengan mengklik menu system Di bagian tengah terlihat menu internet connection type Terlihat saya menggunakan DHCP yes Jika kita ingin menggunakan IP static Kita dapat set DHCP no Kemudian IP address dimasukkan Selesai sudah proses konfigurasi IP address Selanjutnya kita mengkonfigurasi SIP account Kebetulan ada dua sambungan RJ11 ke telepon Satu untuk disambungkan ke pesawat telepon Satu lagi untuk disambungkan ke telkom atau PABX Di atas ada dua menu yang digunakan untuk men-set SIP account Yaitu line 1 dan PSTN line Line 1 digunakan untuk mengkonfigurasi sambungan ke pesawat telepon PSTN line digunakan untuk mengkonfigurasi sambungan ke telkom atau PABX Oke, kita akan mengkonfigurasi line 1 Cukup banyak parameter yang diberikan Sebagian besar parameter tidak perlu dikonfigurasi Berikut ini kita akan mengkonfigurasi parameter yang penting saja Pertama Line enable Dari no kita ubah menjadi yes Selanjutnya Ke bawah Disini ada proxy registration Proxy and registration Ada banyak parameter dalam menu tersebut Kita hanya perlu mengubah dua parameter saja Yaitu proxy dan outbound proxy Proxy dan outbound proxy Diisi dengan hostname atau IP address Asterisk soft switch yang kita gunakan Di jaringan saya Saya menggunakan 192.16802 Jika Anda menggunakan VOIP rakyat Anda dapat ubah menjadi voiprakyat.or.id Selesai sudah untuk proxy dan registration Untuk selanjutnya kita mengkonfigurasi subscriber information Yang perlu kita ubah tidak banyak Display name User ID Password Authentication ID Jika diinginkan Perhatikan Saya menggunakan Use authentication ID no Jadi authentication ID dapat dikosongkan Display name User ID Diisi dengan nomor telepon yang diset di sentral Asterisk Password Diisi dengan password yang diberikan oleh sentral Asterisk Selesai sudah Konfigurasi untuk line Satu Kita ke bawah Dan jangan lupa menekan tombol Submit all changes Selanjutnya Kita akan mengkonfigurasi line PSTN PSTN line ini Digunakan untuk menyambungkan ke PABX Extension PABX Atau ke telekom langsung Kita klik PSTN line Mirip dengan konfigurasi line 1 sebelumnya Enable Yes Bagian proxy and registration Kita isi proxy dan outbound proxy IP address atau hostname dari Soft switch Asterisk yang kita operasikan Di sini saya menggunakan 192.168.02 Untuk subscriber information Adalah 2031 User ID 2031 Password adalah password Yang digunakan Diperoleh dari Asterisk Tolong diingat-ingat Baik-baik Nomor 2031 ini Karena ini Yang harus kita program Di file Extensions Dotcom Asterisk Jika kita ingin Mengarahkan Panggilan ke Cellular Atau PSTN Bagian lain Yang perlu diperhatikan Di PSTN line Adalah di bagian bawah Di bagian international control Perhatikan paling bawah Ada tulisan Line in use voltage Nilai line in use voltage Default yang diberikan oleh pabrik Sekitar 30V Memang Tegangan Telkom Sekitar 48V Tidak masalah Tapi ini akan Bermasalah Jika kita sambungkan Ke PABX PABX Seperti Panasonic Yang tegangannya Hanya 24V Agar SPA 3000 Dapat bekerja Untuk PABX Panasonic Yang tegangannya Hanya 24V Nilai line in use voltage Harus diturunkan Ke bawah 24V Disini digunakan 20V Jangan lupa Setelah ini dilakukan Tekan tombol Submit all changes Dengan demikian Semua proses Konfigurasi Baik itu IP address Maupun account ship Dapat Di save Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton